Tenangin. Saya video juga, Pak. Inilah video saat warga dan tim Basarnas membeda isi perut buaya usai diburu oleh warga. Orang tua korban pun histeri saat melihat jasad sang anak bernama Dimas berada dalam perut buaya tersebut. Dikit tahu sebelumnya buaya berukuran 5 meter telah menerkam seorang bocah bernama Dimas yang baru berusia 8 tahun. Saat sang bocah mandi di tepi sungai Kancong, Sepasoh, Selatan, Kecamatan Sangataka, Bupaten Kutai, Timur, Kalimantan Timur. Timsar gabungan dan warga sekitar langsung melakukan pencarian. Selang satu hari pencarian, timsar menemukan buaya berukuran 5 meter, 10 meter dari lokasi kejadian. Timsar gabungan dan warga berhasil menjinakan buaya dan kemudian membeda isi perutnya. Jasad Dimas kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan ditemukan kurang lebih sekitar 10 meter dari TKP dan dievakuasi dari perut buaya setelah buaya yang ditangkap. Korban di wakil rumah duka, diserahkan ke pihak keluarga. Terima kasih telah menonton!